Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saham online Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Trading Plan Trading Plan ini sangat penting Bagi seorang trader Benjamin Franklin pernah berkata If you fail to plan, you are planning to fail Artinya apa? Artinya jika Anda gagal merencanakan Maka berarti Anda sedang merencanakan Sebuah kegagalan Dan ini Itu juga berlaku Di trading saham Trading Plan merupakan suatu Keharusan bagi seorang trader Dengan memiliki Trading Plan Anda bisa mengevaluasi Metode dan eksekusi trading Anda Sehingga Anda dapat memperbaiki Kekurangannya dan meningkatkan Kualitasnya dari waktu ke waktu Perhatikan banyak trader Mengalami Penggerusan modal Terus menerus karena mereka Tidak mempunyai rencana yang jelas Dalam tradingnya Termasuk hal yang paling penting Untuk diingat senantiasa Oleh trader adalah bahwa Trading itu sangat lekat Dengan resiko kerugian Kemungkinan rugi itu Sama besarnya dengan Seiring dengan potensi Keuntungannya Hampir mustahil Bahwa ada trader yang tidak pernah rugi itu mustahil Dan selalu untung itu Harusnya jarang terjadi Dan mungkin tidak akan pernah terjadi Dalam transaksinya Namun trader yang sukses adalah yang mampu Meminimalkan dan mengatur Resiko kerugiannya Sehingga keuntungannya melebihi Dan mampu menutup kerugiannya Nah trading plan ini Adalah kuncinya Untuk melakukan itu Meminimalisir kerugian Dan memaksimalkan keuntungan Ini harus dengan trading plan Trading plan ini Setidaknya harus Memumat dua hal Yaitu entry point Dan exit point Entry point ini adalah Saat di mana anda harus masuk Itu kapan Dan exit point ini adalah Saat anda harus keluar Dari pasar kapan Nah ini penting Entry point ini Harus ditetapkan dulu Membeli saham pada harga berapa Dan apa alasannya Kenapa kita membeli saham Membeli saham ini Trader pada umumnya Menentukan pembelian Dengan cara Dua metode Technical analysis Yaitu Ketika harga menembus resisten Dan atau Apabila indikator yang ia gunakan Menunjukkan sinyal beli Nah kemarin kita sudah bahas Beberapa indikator Tentang Sinyal beli ya Nah itu juga bisa dipakai Itu sebagai Entry point Ya Untuk trading plan anda Penjelasan tentang resisten Dan indikator Akan diulas nanti Insya Allah Di Pertemuan berikutnya Nah namun disini kita Coba bahas yang simple-simple dulu Ya Contoh sinyal beli sederhana adalah Dari penembusan resisten Hari penembusan resisten Apabila harga membentuk higher high Dan higher low Ya Misal harga penutupan hari ini Menembus harga tertinggi kemarin Atau resisten Begitu pula dengan harga terendahnya Melebihi Harga rendah sebelumnya Ya Hal penting yang Perlu diperhatikan saat entry adalah Bahwa Salah satunya adalah Anda mau beli di mana Ya Maksudnya adalah Apakah anda mau mengantri pada harga permintaan Atau dengan membeli Pada harga penawaran Atau di offer Mau di Ngantri di kiri Atau langsung hajar kanan Ini penting Dan ini tergantung antara lain Pada tingkat Keterterimaan anda terhadap resikonya Ya Membeli Dengan harga Penawaran Membeli dengan harga penawaran Ini menyebabkan resiko Kerugian anda semakin meningkat Namun Membeli pada harga antrian Menyebabkan anda tidak Berkesempatan oleh Memperoleh Saham yang mau diincar tadi Nah ini bisa saja Ketika kita mengantri Justru malah harganya itu Naik tinggi Sedangkan Ketika kita Membeli di offer Bahwa ternyata malah harga turun Nah ini Memang ada resiko seperti ini Dan ini harus apa? Harus diperhatikan Trading plan-nya Ya Jadi Kalau tadi Barusan kita bahas tentang Entry point Maka kita Ke exit point Jadi kondisi saham Yang bagaimana Sehingga anda harus Memutuskan untuk keluar Dari pasar Ada dua Kemungkinan hal Yaitu yang pertama adalah Stop loss Atau jual rugi Lalu yang kedua adalah Profit taking Atau jual untung Nah Stop loss ini dapat dilakukan Apabila Apa ya Jika saham Mencapai batas Resiko kerugian Yang Anda bisa terima Misalkan 5% Atau apa Atau Mungkin dengan pertimbangan Technical analysis Tertentu Dari indikator tertentu Tapi penting Untuk diingat Bahwa hal pertama Yang harus dipikirkan oleh trader Bukanlah keuntungan Ya Bukan keuntungan Tapi apa? Tapi Resiko kerugian Ya Bayangkan saja Saya ingin mengajak Anda Untuk flashback Tentang saham bumi Pada tahun 2008 Di harga 8500 Kalau Anda beli Pada saat itu Lalu menyimpan Sampai Tahun 2013 Maka harganya Itu tinggal 300 ya Jadi Ruginya Sampai 96% Ini bahaya Sekali Nah itu Tidak disarankan Untuk Menyimpan terus Menerus itu Tidak disarankan Tapi tetap harus ada Manajemen Resiko Disana Yaitu Dengan cara Stop loss Atau profit taking Salah satu Pertimbangan Untuk stop loss Adalah jika Harga itu Menembus Ke bawah support Atau Ada sinyal jual Dari indikator Yang Anda gunakan Bentuk support Ini macam-macam Ada yang Moving average Trend line Dan lain sebagainya Nanti kita bahas lagi Nah Contoh Technical analysis Yang sederhana Adalah Dengan cara Menjual saham Apabila harganya Sekarang Lebih rendah Dibanding Harga Terendah Kemarin Ya Perhatikan Dengan menjual Saham Apabila harganya Yang sekarang Lebih rendah Dibandingkan Harga Terendah Kemarin Ya Seperti itu Nah Adapun Profit taking Dapat dilakukan Ketika saham Mencapai target Yang Anda inginkan Misalkan Kalau targetnya Sudah 55% Misalkan Ya sudah Kalau sudah puas Ya jual saja Ya Jadi Penting sekali Untuk Membahas ini Nah Kita Perlu Yang namanya Trailing stop Ya Trailing stop Ini adalah Mirip dengan Stop loss Hanya saja Stop loss Ini berlaku Ketika harga Tidak sesuai Dengan prediksi Nah sedangkan Trailing stop Ini adalah Harga bergerak Naik Tapi ini Untuk merealisiskan Keuntungan Jika sudah cukup Ya Jadi Kita membiarkan Harga tetap Naik Terus Nah nanti Ada mekanisme Training stop Ini Trailing stop Mungkin akan kita Bahas di Pertemuan mendatang Secara detail Tapi tidak Tidak semua Sekuritas Mempunyai Fasilitas Trailing stop Ini Misal Trailing stop Ini adalah Misalnya Gini Jadi Sedikit saja Ketika Membeli saham Dan ternyata Harganya bergerak Naik Sesuai prediksi Maka Anda dapat Menentukan Harga terendah Hari ini Sebagai Trailing stop Nah Jika ternyata Keesokan harinya Harganya masih Terus naik Maka Anda Menjadikan harga Terendah Besok Trailing stop Demikian seterusnya Sampai nanti Harga terendah Itu Ketabrak Ke bawah Nah Itu adalah Cara paling Simple Untuk Trailing stop Ini Nah Lalu Nah Ketika Trading Walaupun kita Sudah Mempunyai Trading plan Kadang-kadang Kita masih Mendengar Apa Rekomendasi Dari sekuritas Sahabat Dan orang Lain Di sekitar Kita Bagaimana Kita Menyikapinya Nah Cara Menyikapinya Adalah Ya Kita Bijaksana Saja Kita Saling Menghormati Dan Tidak Usah Menyepelekan Orang Lain Tapi Yang Jelas Entry Dan Exit Point Ini Harus Jadi Acuan Jadi Memahami Tentang Rekomendasi Yang Dilakukan Itu Jadi Kita Harus Tetap Mengecek Lagi Rekomendasi Yang Dilakukan Oleh Orang Lain Itu Karena Kita Ini Sebagai Executor Itu Kitalah Yang Akan Menerima Resiko Dan Untungnya Sendiri Jadi Apapun Itu Kita Adalah Yang Paling Berkuasa Atas Keputusan Kita Dalam Hal Trading Saham Ini Makanya Harus Hati-hati Tetap Dianalisis Lagi Dan Seorang Trader Harus Disiplin Dengan Trading Plan Yang Digunakan Jangan Dengerin Orang Lain Tapi Trading Plan Yang Sudah Dibuat Di Awal Harus Dilaksanakan Secara Disiplin Nah Ini Jangan Biarkan Terombang Ambing Dengan Fear Atau Greed Yang Berseliweran Di Timeline Anda Jadi Itu Penting Sekali Anda Harus Memperhatikan Kondisi Mental Anda Dan Trading Plan Anda Sekian Dulu Inilah Sedikit Tentang Pentingnya Membuat Trading Plan Ini Semoga Berguna Sampai Jumpa Di Pertemuan Berikutnya Dengan Materi Materi Yang Lebih Detail Insya Allah Sampai Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Sampai Jumpa Di Pertemuan